Nah, kita teruskan dengan tanya-jawab ya, yang mungkin kita hanya memilih beberapa saja diantaranya karena waktu dan juga karena ada kegiatan lainnya. Saya banyak merenungi masalah pelajaran atau ilmu, karena tetapi sebagian orang banyak mencacimaki dikirain kita menghayal apa harus yang saya lakukan. Nah, ini pertanyaan lucu ini. Makanya antum kalau merenungkan ilmu jangan di luar, jangan di tengah jalan, nanti antum dikira orang gila nanti, dikira melamun ya. Harusnya merenungkan di tempat yang tersembunyi agar ilmunya lebih bermanfaat. Kalau antum merenungkannya di pinggir jalan ya nanti berbahaya, bisa ketabrak nanti. Ya, jadi kita renungkan di tempat-tempat yang kita bisa meresapi kendungan ilmu, tidak diganggu dengan yang lainnya. Itu kita merenungkan dan sambil kita membaca kita merenungkan itu bukan cuma sekedar menghayal saja sebagaimana yang tadi disangka oleh orang-orang tersebut. Ya, ada pertanyaan intinya ibunya sudah meninggal, sementara dia baru mengenal man hasalah. Bagaimana caranya untuk mengusahakan kebaikan bagi orang tuanya? InsyaAllah, kita katakan secara asalnya seorang muslim itu meninggalnya dalam keadaan baik, insyaAllah. InsyaAllah di atas akidah yang fitrah, yang dia meninggal di atasnya, maka doakanlah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbuatlah baik, kebaikan-kebaikan amalan soleh yang insyaAllah, antum anaknya adalah usaha dari orang tua, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa inna waladahu min kasbih, anak itu termasuk usaha dari orang tuanya. Ada pun yang ditanyakan di sini, berinfak dengan sebagian harta yang ditinggalkannya, maka harta itu adalah milik ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ingin berinfak, maka tidak mengapa, tapi tidak, itu bukan lagi milik ibunya karena telah menjadi hak ahli warisnya. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang mencukupkan diri dengan membaca? Jawabannya, kalau dia memang orang yang semangat untuk menuntut ilmu dari para ustadz yang ada, kemudian dia menyempurnakannya dengan membaca, tetapi ketika ada para ulama datang, dia berusaha menghadirinya, maka Alhamdulillah dia sudah berusaha melakukan apa yang mampu dilakukannya. Seandainya dia mengikuti manhat salaf, berkemahaman salaf yang benar, maka yang seperti ini tentu lebih baik daripada orang-orang yang meskipun dia pernah belajar di luar negeri, tapi ternyata membawa pemahaman yang menyimpang. Maka keadaannya lebih baik, dan dengan pimpinan para ustadz yang selalu bersamanya, atau nanti kedatangan para ulama di Indonesia yang bisa dihadirinya, maka itu akan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam dirinya, insyaAllah. Ya, ada pertanyaan tentang masalah setiba di Makassar. Ada yang mengingkari penyimpangannya, baik yang LC maupun non-LC. InsyaAllah, ada non-LC ya. Ada yang berkunjung ke sana, berapa bulan, dan hari, dan tidak bisa membuktikannya, tapi katanya tidak ada penyimpangan, malah disanalah salaf sejati itu. Apakah ini benar? Nah, ini yang berkunjung mungkin orang yang mencari dukungan gitu ya. Jawabannya begini. Kalau pengakuan, kalau dari sekedar apa yang nampak, maka kalau orang-orang yang mengatakan tidak mengetahuinya, maka kita katakan ada orang lain yang mengaku mengetahuinya. Saya katakan berita yang mutawatir. Dari berbagai orang yang kita temui di berbagai tempat, yang kita ketahui mereka ini bukan orang yang berdusta. Lebih dari tujuh, bahkan sepuluh orang yang mengatakan mereka punya penyimpangan. Apakah kita katakan orang yang berkunjung ini satu atau dua orang lebih jujur daripada sepuluh orang ini yang mengatakan tidak? Padahal di antara mereka juga para ustad, di antara mereka juga kita kenal ahlaknya baik, akidahnya baik, tidak suka berdusta. Terus bagaimana? Kalau ada yang memberitakan, dia mengatakan tidak mengetahui, ini mengetahui. Mana yang didengar? Jelas yang mengetahui, huja bagi yang tidak mengetahui. Yang penting dia bisa bawakan bukti. Dia terangkan, saya pernah mengalami yang seperti ini. Ini sudah merupakan bukti bagi dirinya. Dan masih ada orang-orang yang bisa kita dengarkan pembuktian dari mereka, yang sampai saat ini masih ada di Sulawesi, di Kendari, di Kolaka, di Makassar, dan seterusnya. Ada bisa kita hubungi mereka langsung kalau kita inginkan. Dan nomor-nomor HPnya Alhamdulillah ada sama kita. Bisa kita hubungi dan tanyakan langsung, apa buktinya? Kalau seandainya mereka diharuskan, mereka harus kumpulkan bukti tertulis, pertama butuh waktu, mungkin juga mereka takut nanti dipermasalahkan, atau yang lainnya. Tapi kalau bukti-bukti tersebut ada, dan kita punya. Dengan langsung dari mereka-mereka yang mempersaksikan. Maka bagi yang tidak menemukannya, hendaknya dia berpikir. Kalau ada yang bersangka baik kepada sesuatu, dia berpikir. Perkara ini dibicarakan oleh para ustadz, yang sebagian mereka kita anggap berilmu, dan Alhamdulillah tidak kita kenal dengan kedustaan. Para ustadz tersebut mungkin, sebagian besar diantara mereka tidak punya hubungan masa lalu. Seperti anak pribadi, Alhamdulillah tidak pernah hubungan masa lalu, tidak pernah masuk, dan seterusnya. Tapi kira-kira manfaatnya untuk saya apa? Membicarakannya. Satu, dua orang, tiga orang, empat orang, diantara mereka ada ustadz-ustadz yang baik, yang pernah belajar. Apakah mereka demikian buruknya, kotornya, sampai berdusta secara sepakat, menjelek-jelekan satu yayasan tertentu, atau lembaga tertentu, kalau mereka tidak mengetahui keburukannya. Ini minimal menjadi renungan bagi kita, bahwa, kalaupun ada yang memuji, ada yang mengkritik. Maka dengar, dengar apa ini? Anunya apa? Dalilnya masing-masing. Dengar dalilnya masing-masing, untuk kita lihat mana yang lebih kuat diantara, diantara keduanya. Apakah orang-orang yang sudah punya jabatan, harta, dan orang-orang yang sudah diberi kenikmatan, memahami Al-Quran dan Sunnah, sudah dianggap bahagia dunia dan akhirat? Ya, bisa jadi. Dan bisa jadi juga tidak seperti itu. Artinya, Nabi SAW, secara duniawi tidak punya jabatan dan harta, tapi diberikan pemahaman, tentu saja pemahaman ilmu yang agung dari Allah SWT, maka beliau adalah orang yang paling besar meraih, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jangan kita mengatakan, atau menganggap, kebahagiaan itu adalah, sekedar diukur dengan banyaknya harta. Kebahagiaan itu adalah apa yang terdapat dalam hati manusia, Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling ridho dengan segala ketentuan Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ridho lah dengan apa yang Allah berikan, pembahagiaan yang Allah berikan bagimu, maka kamu menjadi orang yang paling kaya dan paling berbahagia. Anak sering ditanya, apakah salafi saja yang paling benar, tolong sebutkan standar kebenaran menurut salafi. Jawabannya, salaf itu terjamin kebenarannya, karena mereka dijamin oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan ini ma'ruf dalil-dalilnya. Adapun salafi, tidak kita katakan mereka terjamin seperti para ulama salaf terjamin. Tetapi setidak-tidaknya, orang yang menisbakan kepada manhad salaf dengan sungguh-sungguh, dia itu orang yang mengetahui jalan. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada kita, salafi tidak bisa menjamin dirinya masuk surga, ahlun bid'a juga tidak bisa menjamin dirinya masuk surga, berarti kan sama saja. Jawabannya iya. Sama saja tidak bisa menjamin dirinya masuk surga. Tapi yang paling berpeluang untuk selamat, apakah orang yang tahu jalan atau orang yang tidak tahu jalan? Jelas orang yang tahu jalan. Kalau orang yang tahu jalan saja belum tentu selamat, apalagi orang yang tidak tahu, yang tidak tahu jalan. Itu sudah pasti logika yang seperti itu. Maka tidak menjamin, tapi peluang itu jelas lebih besar, dan semua adalah taufik dari Allah SWT, dan apa ini, karunia dan kemurahan dari Yanam. Mungkin cukup ya. Kita akhiri karena ada urusan lain, hiyatan lain. Maka semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita semua. Kita akhiri. Salallahu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.